Halo, ketemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa itu yang disebut dengan kalimat. Yuk, perhatikan. Nah, di sini sudah kulilih tuliskan bahwa kalimat adalah gabungan dari beberapa kata yang sedikitnya mengandung subyek dan predikat. Kemudian, kalimat itu juga bisa berbentuk dari gabungan Frasa maupun Klausa. Selain itu, kalimat itu diawali juga dengan huruf kapital, kemudian memiliki tanda baca, dan juga intonasi akhir. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalimat yang lengkap ini memiliki unsur antara lain, subyek, predikat, obyek, dan keterangan. Nah, nanti ketika kalian di kelas lebih lanjut, itu ada yang namanya unsur pelengkap. Tetapi, saat ini kita baru 4 unsur, yaitu subyek, predikat, obyek, dan keterangan. Nah, seperti kita ketahui bersama, bahwa subyek dan predikat itu merupakan unsur penting dalam sebuah kalimat. Sedangkan, untuk obyek dan keterangan, ini merupakan unsur penunjang sebuah kalimat. Sebagai contoh, di sini, Bu Lili menuliskan dua contoh. Yang pertama, itu ayah mencuci mobil. Nah, ayah di sini berperan sebagai subyek. Kemudian, mencuci, itu sebagai predikat. Sedangkan mobil, itu sebagai obyek. Nah, contoh yang kedua, Restu tinggal di Jakarta. Restu, itu berkedudukan sebagai subyek. Tinggal, itu yang berarti menetap. Itu berkedudukan sebagai predikat. Kemudian, di Jakarta, ini berkedudukan sebagai keterangan. Nah, tadi, nomor lima sudah Bu Lili sampaikan bahwa subyek dan predikat ini merupakan unsur penting dalam kalimat. Nah, seperti kita ketahui, kita lihat di situ. Pada contoh yang pertama, Ayah mencuci mobil. Itu polanya adalah S-P-O. Sedangkan contoh yang kedua, Restu tinggal di Jakarta. Pola kalimat ini adalah S-P-K. Yaitu, subyek, predikat, dan keterangan. Jadi, di sini sudah sangat-sangat terlihat bahwa kalimat itu setidaknya memiliki subyek dan predikat. Ini sudah terbukti. Baik, kita lihat. Kita lanjutkan yuk. Nah, apa itu yang menandai sebagai subyek? Subyek itu merupakan pokok kalimat. Menandai yang dibicarakan dan biasanya merupakan kata benda. Banyak yang menyebutkan bahwa subyek itu adalah orang. Tetapi, supaya kalian ketahui bersama, bahwa subyek itu tidak selalu orang. Bisa tumbuhan, bisa hewan. Sebagai contoh, Tumbuhan itu mengarah ke matahari. Tumbuhan sebagai subyek mengarah itu sebagai predikat ke matahari itu sebagai keterangan. Begitu juga contoh yang lain. Misalnya, anjing menggonggong di malam hari. Anjing itu sebagai subyek, bukan orang ya. Nah, menggonggong itu sebagai predikat di malam hari itu merupakan keterangan waktu. Oke, kita cermati. Berikutnya, yang kedua adalah predikat. Predikat ini adalah hal yang dilakukan oleh subyek terletak setelah subyek. Jadi, subyek dulu baru predikat. Nah, predikat ini biasanya merupakan kata kerja. Oke. Berikutnya adalah obyek. Obyek ini biasa dikenai perbuatan oleh subyek. Berikutnya, obyek itu berfungsi memperjelas kalimat. Tadi, sudah dikatakan anjing menggonggong di malam hari. Ya, memperjelas. Tidak ada obyeknya. Anjing menggonggong di malam hari. Tidak ada obyeknya. Ya, tapi dengan kalimat yang berbeda, anjing menggondol tulang. Kalau kita berbicara tentang anjing menggondol saja, itu masih akan ditepertanyakan. Menggondol apa sih? Ya kan? Nah, dengan adanya tulang sebagai obyek itu memperjelas kalimat. Nah, kemudian obyek ini biasanya merupakan kata benda. Nah, jadi jangan sampai keliru dengan subyek. Nah, nanti di kelas atas, kalian akan mempelajari tentang kalimat pasif dan kalimat aktif. Ya, di sana akan sangat terlihat. Mana letak obyek, eh, sorry. Mana letak predik, sorry. Mana letak subyek, mana letak obyeknya. Oke. Berikutnya adalah keterangan. Berfungsi memberikan keterangan. Nah, keterangan di sini bisa merupakan keterangan tempat, atau waktu, atau juga suasana. Keterangan keadaan. Nah, itu. Nanti di kelas-kelas selanjutnya kalian akan lebih memperdalam. Beli dipercaya, biasanya di SMP ini. Nah, untuk pola kalimat sudah selesai. Cukup sampai di sini dulu. Tapi, Beli masih ingin mengajak kalian bahwa kalimat ini mempunyai persamaan kata maupun lawan kata. Kalian dalam mempersiapkan ujian nanti harus mengetahui lawan kata, mengetahui persamaan kata. Nah, nanti di latihan nanti, tentu saja akan ada sinonim dan antonim. Persamaan kata dan juga lawan kata. Jangan jemuk-jemuk untuk berlatih. Supaya di dalam persiapan ujian nanti, kalian benar-benar siap. Oke, sampai di sini dulu video dari Beli. Beli mengucapkan selamat belajar. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Oke, dah... Terima kasih telah menonton!